Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Saya senang bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara di akhir pekan minggu ini Dan kembali Bapak Ibu Saudara sebelum kita memulai aktivitas kita Kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu Nah Saudara firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Matius Pasal 5 ayat keempat puluh delapan Kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang khotbah di bukit Dalam ayat keempat puluh delapan ini saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ada dua hal yang bisa kita pelajari dari ajaran Tuhan Yesus Di dalam Matius Pasal 5 ayat keempat puluh delapan ini Yang pertama kita bisa melihat dari kalimat pertama Karena itu haruslah kamu sempurna Kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa kamu harus sempurna? Nah sempurna disini di dalam bahasa aslinya memiliki arti menyelesaikan sampai akhir atau finish Atau memenuhi semua standar yang ada Atau juga bisa diartikan sebagai kudus Kudus dalam pengertian tidak bercacat dan tidak ada noda Nah kalau Saudara melihat konteks ayat ini Kita akan menemukan makna dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan khususnya di dalam ayat ini Ketika Yesus berkata bahwa kamu harus sempurna Maka konteks daripada ayat ini adalah Mengasihi musuh Kalau Saudara melihat disitu mengasihi musuh Kenapa mengasihi musuh Atau ajaran tentang mengasihi musuh Ditutup dengan kalimat kamu harus sempurna Karena memang bukanlah sesuatu hal yang mudah Untuk mengasihi musuh Orang Israel pada zaman Yesus Mereka hidup di dalam sebuah kepahitan yang sangat-sangat mendalam terhadap musuh-musuh mereka Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama Misalnya kita akan menemukan banyak sekali musuh-musuh orang Israel Orang Israel hidup di dalam mereka pada saat mereka dianyai di Mesir Kemudian mereka dalam perjalanan ke kanan Mereka menjumpai banyak sekali musuh-musuh mereka Orang-orang atau bangsa-bangsa ingin menghancurkan mereka Seperti misalnya bangsa Amalek dan sebagainya Lalu ketika mereka masuk di tanah kanan Mereka juga bertemu dengan bangsa Filistin Lalu kemudian mereka juga nantinya akan dibuang Mereka dijajah oleh bangsa Asyur Lalu kemudian oleh bangsa Babel Lalu kemudian oleh bangsa Persia Lalu kemudian Persia kemudian di kalahkan oleh Yunani Yunani kemudian menjajah mereka Lalu kemudian mereka juga dijajah oleh Romawi Mereka mengalami penjajahan dan kepahitan yang begitu sangat-sangat panjang Sehingga tentu saja mereka mengalami kepahitan yang sangat mendalam terhadap orang lain Bahkan kalau sudah perhatikan ada juga muncul bangsa yang seperti bangsa Samaria Bangsa Samaria secara genologi atau secara garis keturunan Mereka berasal dari suku yang sama dengan orang Israel Tapi kemudian setelah pembuangan Mereka kawin campur Karena kerajaan utara mereka dibuang di Asyur Dan orang-orang Asyur kemudian tinggal di kerajaan utara dan mereka berkawin campur Lalu orang-orang Yahudi yang ada di kerjalan selatan Mereka kemudian pergi dibuang ke Babel Dan ketika mereka bertemu kembali pada saat orang-orang Yahudi yang ada di Babel Disuruh pulang oleh Raja Persia, Koresi Mereka kemudian tidak bisa hidup bersama Mereka bahkan saling bermusuhan Kalau saudara baca dalam Al-Gita misalnya kitab Nehimiya Saudara akan menemukan bahwa orang-orang Samaria itu membenci mereka Dan orang Samaria menghalang-halangi mereka ketika mereka ingin membangun Bait Allah Dan juga ingin membangun kota di Yerusalem Jadi orang Israel mengalami sejarah panjang dalam kepahitan mereka Karena itu tidak mudah untuk mengampuni Tapi Yesus berkata bahwa kamu harus sempurna Artinya bahwa Semua ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam hukum Torah Itu harus dilakukan secara sempurna Dan tidak boleh ada satupun yang Kita anak emaskan dan yang lain kita anak dirikan Misalnya kita memberikan persembahan Tapi kita tidak mau mengasihi musuh Tuhan bilang tidak bisa Semuanya harus sempurna Ini kebenaran pertama yang bisa kita pelajari dari ayat ini Dan kebenaran kedua Yang bisa kita lihat disini adalah Dikatakan disana bahwa Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna Nah ketika Tuhan Yesus bicara Tentang Bapak Dia menggunakan Tentang Allah Dia menggunakan kata Bapak Kata Bapak disini Memberikan arti atau memberikan makna Bahwa Di dalam diri kita Atau kita Kita berasal dari Allah Bapak disini Bicara tentang asal-usul kita Kita berasal dari Allah Jadi mungkin kalau dalam filosofi Jawa Biasa disebutkan ketika kita ingin mengidentifikasikan seseorang Kita bilang Bibit-bebek bobotnya Jadi bibitnya dari mana Lalu bobotnya seperti apa Nah Yesus atau Kristus ingin menjelaskan Kenapa kita bisa melakukan Atau kita harus melakukan segala sesuatu secara sempurna Pertama Karena kita berasal daripada Allah yang sempurna Karena Allah kita Atau Bapak kita Itu sempurna Karena itulah Kita harus melakukan secara sempurna Karena itu Yesus menggunakan kata Bapak disini Bapak berarti itu Asal kita Kita dari Bapak yang sempurna Karena itu kita pun harus melakukan apa yang sempurna Dan bukan cuma itu Bibitnya Sudah dan bobotnya Allah Menciptakan kita Sesuai dengan gambar dan rupanya Kita memiliki kemampuan-kemampuan Untuk melakukan apa yang Allah lakukan Tentu kita tidak bisa seperti yang Yang Seperti yang Allah lakukan secara sempurna Tapi dalam porsi tertentu Dalam batasan-batasan tertentu Batasan manusiawi Kita mampu melakukan itu Karena itu Tuhan Yesus memberikan hukum itu kepada kita Ajaran ini kepada kita Bukan sesuatu Hal yang di luar Kodrat kita Itu di luar kemampuan kita Allah Tidak mungkin memberikan sebuah aturan Atau Allah tidak akan menuntut Kepada saudara Lebih daripada apa yang saudara bisa lakukan Allah hanya Menginginkan saudara melakukan apa yang bisa saudara lakukan Dan dalam diri kita ada kemampuan untuk melakukan itu Karena itu Tuhan berkata bahwa Karena Bapakmu yang sempurna Maka itu kita juga harus hidup sempurna Sama seperti Bapak Sempurna Jadi ada dua hal yang bisa kita pelajari dari ayat ini Yaitu kita harus melakukan semuanya secara sempurna Aturan-aturan yang Tuhan izinkan Atau Tuhan tetapkan untuk dilakukan secara sempurna Kita harus dilakukan secara sempurna Jangan menganatirikan atau mengemaskan satu daripada aturan-aturan itu Tapi semua dilakukan secara sempurna Secara baik Karena kita sudah memiliki kemampuan untuk melakukan itu Kenapa? Karena kita anak-anak Allah Kita diberikan kemampuan dari Allah untuk melakukan semuanya itu Demikian firman Tuhan Tuhan memberkati bahwa saudara Mari kita tundukkan kepala Kita satu dalam dua Ya Allah Bapak kami kami bersyukur buat semua kasih dan karuniamu Kami berterima kasih buat firman yang hari ini mengajarkan kami Bahwa kami harus melakukan semua perintahmu dengan sempurna Karena kami berasal daripada Engkau Allah yang sempurna Dan yang kemudian kepada kami Kemampuan untuk melakukan semuanya itu Tuhan Dan terlebih lagi Tuhan Ajar kami melakukan semuanya Karena kami mengasihi Engkau Ya Bapak kami Ya Allah kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup Kami berdoa kepada Bapak yang bertafak dalam kerajaan surga Hallelujah Amen Amen Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan Selamat pagi Selamat beraktifitas Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian Bapak Ibu saudara sekalian